Terima kasih. Secara terus-menerus diberikan oleh Indonesia pada saat Somalia mengalami masa sulit termasuk masalah kekeringan dan juga pada saat itu adalah bantuan beras. Memang LSM-LSM kemanusiaan kita cukup aktif di Somalia dan minggu kemarin saya kebetulan juga melakukan pertemuan khusus dengan salah satu LSM kemanusiaan Indonesia membahas mengenai bantuan kemanusiaan Indonesia di Somalia. Jadi bentuk bantuan berupa bahan makanan pokok, beras dan juga setiap tahun ada LSM Indonesia yang terus bekerja untuk masalah air. Kemudian yang kedua Wakil Menteri Luar Negeri Somalia menyampaikan kembali dukungan yang sangat kuat tadi beliau menyampaikan dukungan yang sangat kuat terhadap pencalonan Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB yang pemilihannya akan dilakukan pada 8 Juni 2019. Kemudian kita bicara juga mengenai masalah perdagangan. Kalau kita lihat tren perdagangan setiap tahun meningkat hampir 30% rata-rata setiap tahun. Terjadi peningkatan yang lebih besar daripada peningkatan rata-rata yaitu terjadi pada tahun 2017 sebesar 80% peningkatan dengan jumlah yang memang kalau kita bicara jumlah maka jumlahnya masih dapat terus ditingkatkan. Pedagangan kita hampir 76 juta dengan Somalia. Oleh karena itu kita tadi sepakat untuk terus mendorong agar private sectors dari masing-masing negara dapat terus didorong untuk berkomunikasi dan menginggir satu sama lain. Disebutkan juga beberapa kebutuhan barang yang diharapkan dari Indonesia antara lain yang tadi disebutkan pupuk dan barang-barang lainnya. Nah sebagian negara yang baru saja lepas dari konflik tentunya banyak sekali hal yang harus ditata. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari prioritas yang dilakukan termasuk untuk jalan dan untuk pembangunan pelabuhan. Saat ini kita sedang ada satu proses untuk pembangunan pelabuhan tetapi ekspertis kita lebih difokuskan kepada mendesain pelabuhan itu sendiri. Jadi ini merupakan upaya mix dari beberapa negara untuk melakukan kerjasama dengan Somalia di dalam pembangunan pelabuhan. Kemudian Somalia juga memerlukan bantuan Indonesia untuk diplomatic training dan juga untuk agriculture. Karena sekali lagi agriculture adalah salah satu sumber penting bagi ekonomi mereka. Dan saya langsung dapat menyampaikan tadi bahwa Indonesia siap untuk memberikan technical cooperation untuk diplomatic training untuk para diplomatnya dan juga untuk bidang agriculture. Terus hal terakhir yang disampaikan adalah keinginan atau harapan Somalia agar para investor Indonesia juga mulai dapat bekerja sama dengan Somalia terutama untuk dua hal disamping yang infrastruktur tadi adalah satu di bidang perikanan dan yang lain adalah di bidang pertanian. Jadi itulah yang saya bahas dengan Wakil Menteri Luar Negeri Somalia. Terima kasih. Keamanan tentunya itu sudah saya ingin bahwa mereka mencoba untuk menjamin keamanan. Dan dari waktu ke waktu pada saat kita bicara dengan pemerintah negara-negara yang wilayahnya masih belum aman, belum terlalu aman, concern berhadap masalah keamanan ini selalu kita sampaikan. Terima kasih.